Nah ini ketika kita masukkan Ini pasir yang bagus ya Ketika kita masukkan Ke laras lah ibaratnya Dan kita tutup rapat disini Kita paksa tarik Dia pasti akan kembali Ini berarti benar-benar rapat Ngepress Jadi angin nanti yang keluar dari Tabung Itu tidak terbuang Oke jadi powernya bisa maksimal Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan GICC SAM Pada video kali ini Kita unboxing PT FE Teflon Sebetulnya ini bahan Untuk printer 3D ya Tapi kita pakai untuk Bahan professor itu Enak banget Jadi untuk PT FE Teflon ini Yang ukuran diameter 6 mili Dan ID nya 3 mili Itu memang gak ada dijual di Indonesia Kebetulan juga Punya saya habis Makanya kemarin saya beli Dan sekalian teman-teman kemarin Ada yang komen Dan nitip-nitip Nah ini sekarang sudah Sudah datang Ini datang Tiga hari yang lalu Berhubung saya baru sampai sini ya Pulang kampung kemarin teman-teman Hehehe Lebaran Oke langsung aja kita buka ya Nanti Untuk Kenyamanan Teman-teman Nanti Saya Rilis aja di Tokopedia teman-teman ya Nanti kalau teman-teman Misalkan Mau ngambil ini Silahkan Di kunjungi link Yang ada di deskripsi Oke Kita Buka dulu Ini ada 50 meter 50 meter Eh 70 Nanti yang 20 Untuk Saya sendiri Nah sisanya nanti teman-teman Kalau membutuhkan silahkan Harganya Sampai Sini itu 54 sekian 55 lah 55 teman-teman ya 55 ribu Untuk 1 meternya Oke ini kita buka dulu Oke Kita buka Isinya benarkah Hehehe Tiga kali enam Tiga kali Enam Jadi Untuk Rockpaster ini Bisa dipakai Untuk 6 mili Sama 6,3 Itu kayaknya 6 mili Gak ada Larat 6 mili Gak ada ya 6,3 Jadi bisa dipakai Untuk Paras 63 Jangan Menggandu Oke 36 Ini ada tulisannya Ini Ini cepat-cepatan Aja ya Kemarin yang teman-teman Yang udah pesen Di Apa Youtube Ini saya gak jualan Ini Ini titipan Teman-teman Nitip Silahkan Maksudnya kan Saya juga habis Saya beli Kebetulan teman-teman Juga mungkin Mau nyoba Atau gimana Yang jelas Saya 20 meter Nah nanti Masih ada 50 meter PTFE Teplon Padahal ini Sebenarnya Untuk Bahan ini Bahan apa 3D pinter Kemarin Kemarin ada yang bilang Ada yang minta 2 meter 1,5 Pokoknya Saya taruh Di Pedia Nanti Silahkan Jadi Saya gak Maksudnya Kita gak perlu Ngitung lagi Ongkos kirim Maksudnya Itu teman-teman Kalau di Pedia Kan nanti Udah Tertera Itu Ongkos kirimnya Berapa Untuk Beratnya Mungkin Biasanya Sih Dihitung 1 kilo Walaupun Itu Beratnya Nanti Gak ada 1 kilo Kalian Kalau 1 meter Itu Gak ada Setengah Bilo Sebetulnya Dan Nanti Saya Kasih Contoh Nanti Coba Saya Contohkan Bagaimana Cara Pemasangannya Biar Kuat Sudah Berapa Minggu Seminggu Oke Nah Oke Bener Teman-teman 6,3 Nah Ini Tebel Ini Tanganku Kok Irang 6,3 Sebetulnya Disini Juga Banyak 66 Mili Cuma ID Nya Empat Jadi Kalau Kita Pakai Untuk Ropasir Itu Longgar Suka Lopas Kalau Ini ID Nya Kan 3 Mili Jadi Nanti Kencang Ah Fokus 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 Oke Dan Buletannya Juga Presisi Langsung Aja Kita Contohkan Ya Untuk Pemasangan Pada Mata Pasernya Ini Paser Baja Oke Langsung Kita Lanjutkan Untuk Contoh Pemasangan Supaya Kuat Dan Tidak Tidak Lepas Untuk Pemasangan Ropasir Dengan Bahan PT FET Plon Dan Untuk Pasernya Dibuat Seperti Ini Teman Teman Ini Kan 4 Baja 4,5 4,5 Mili Nah Nanti Di bagian Belakang Dibuat Seperti Ini Teman Teman Ada Apa Istilahnya Pembatas Nanti Ropnya Pemasangannya Sampai Sini Sampai Disini Semelek Mentanganku Ini Dan Nanti Ini Untuk Membatasi Atau Buat Ngunci Lilitan Benang Benangnya Nanti Ngunci Disini Paling Yang Dibutuhkan Satu Paser Itu Cuma Satu Setengah Satu Setengah Senti Satu Setengah Wih Mantep Banget Ini Bahannya Oke Nah Ini Satu Setengah Senti Ini Dibuat Sesek Oke Kita Lanjutkan Nah Nah Ini Tadi Kalau Kita Susah Masukin Ini Kan Susah Masukin Ini Kita Tekan Dulu Pakai Yang Ujungnya Nah Ini Sudah Kita Tekan Sudah Sedikit Taka Longgar Baru Baru Kita Masukkan Set Nah Batasnya Sampai Disini Teman Teman Nih Jadi Nanti Yang disini Buat Ngikut Benangnya Oke 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 Teman Teman Setelah Rock Kita Masukkan Nah Posisinya Seperti Ini Ini Ada Apa Istilahnya Maksudnya Nanti Ketika kita Ikat Benang Masuk Kesini Dan Dia Benar Benar Nyetop Kalau Nggak Dikasih Ini Biasanya Rock Ini Akan Melorot Kedepan Sini Maju Kedepan Oke Ini Bentuknya Pasar Bahan Dari Baja 4,5 Mili Dan Untuk Yang Diraut Ini Sepertiga Sepertiga Dari Bahan Keseluruhan Dari Panjang Keseluruhan Oke Coba Kita Ikat Dan Lemnya Biasalah Pakai Lem Tetes Kita Ikat Dulu Oke Untuk Pertama Kita Ikat Secukupnya Dulu Buat Batasin Nah Ini Jangan Ditarik Terlalu Kenceng Biar Ini Maksudnya Nanti Lemnya Biar Ngeresep Kedalam Jangan Ditarik Terlalu Kenceng Oke Setelah Itu Kita Tetes Lem Lem pertama Mana Ini Lemnya Lemnya Udah Ini Udah Mulai Kento Gak Apa Nah Ini Ketika Lemnya Disitu Bisa Langsung Kita Gulung Langsung Ini Malah Kenceng Malahan Tuh Terus 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 Sampai Abis Aduh Saya jadi Monitor Handphone Ini Sampai Penuh Ini Benangnya Benang yang Murahan Malahan Kalau Yang Benang Bagus Malah Kadang-kadang Gak Lengket Sama Lemnya Gak Bisa Nyatu Oke Saya Rasa Sudah Cukup Ini Baru Kita Tambahkan Lem lagi Teman-teman Ya Oke Sudah Jadi Baru Yang Belakang Juga Ditetes Lem Juga Gak Apa-apa Enggak Juga Gak Masalah Tetes Dikit Tunggu Tunggu Kering Kering Dulu Oke Nah Ini Larasanya Juga 663 Ini Nah Ini Sudah Kering Teman-teman Kita Rapikan Maksudnya Kita Amplas Dengan Amplas Susun Amplas Susun Pake Gerinda Tapi Matanya Dikasih Amplas Susun Gerinda Tangan Kita Rapikan Dulu Yang Ini Kita Tunggu Kita Rapikan Dulu Sekarang Sudah Rapi Sudah Saya Amplas Rapi Kita Masukkan Ke Laras Ini Laras Saya 6,3 Mili Loh Kok Sesek Jangan Khawatir Ini Sangat Mudah Kita Kecilkan Dulu Teman-teman Oke Ini Sudah Saya Kecilkan Sesuai Dengan ID Laras Aduh Tangan Saya Kena Semua Ini Coba Kita Masukkan Loh Kok Longgar Tidak Masalah Teman-teman Longgar Begini Teman-teman Itulah Enaknya Kalau Kita Menggunakan PT FET Flon Jadi Kita Bikin Longgar Aja Tidak Masalah Kita Bikin Longgar Nanti Tinggal Kita Dorong Disini Dengan Bahan Atau Benda Yang Lebih Besar Tinggal Dorong Aja Yang Belakang Ini Didorong Biar Yang Belakang Ini Bisa Mekar Nah Ini Nanti Bisa Mekar Dan Itu Sudah Bisa Nge-press Lagi Dan Ini Masih Longgar Longgar Oh Jatuh Oke Kita 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 Gedein Bagian Belakangnya Tadi Saya Nyari Besi Yang Biasa Buat Ngedein Ininya Nggak Ketemu Udah Pakai Katra Aja Pakai Yang Ininya Ya Pakai Yang Disini Nggak Apa-apa Tinggal Kita Putra Aja Begini Yang Belakang Dia Akan Mekar Nah Oke Ini Sudah Mekar Ini Udah Yang Tadinya Longgar Sudah Bener-bener Nge-press Sama Laras Nggak Seret Dan Juga Nggak Longgar Ini Kalau Kita Tutup Belakang Kita Pasar Tarik Pasti Akan Bunyi Tuh Ini Bolongan Ini Nah Ini Ketika Kita Masukkan Ini Pasar Yang Bagus Ketika Kita Masukkan Ke Laras Ibaratnya Dan Kita Tutup Rapat Disini Kita Paksa Tarik Dia Pasti Akan Kembali Ini Berarti Bener-bener Rapat Nge-press Jadi Angin Nanti Yang Keluar Dari Tabung Itu Tidak Terbuang Itu Teman-teman Oke Jadi Powernya Bisa Maksimal Kita Tutup Aduh Kameranya Terlalu Dekat Wih Oke Kita Masukkan Kita Tutup Dan Kita Paksa Tarik Dia Akan Balik Oke Itu Teman-teman Oke Teman-teman Yang kemarin Ini Apa Nitip Nitip PT FET Flon Itu Saya Rilis Di Itu Aja Di Apa Namanya Tokopedia Jadi Nanti Biar Kita Tidak Perlu Ngitung Berapa Biaya Pengiriman Mau Berapa Meter Silahkan Aja Ini Ada 50 Meter Ada 50 Meter Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima